Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua kali ini saya akan bikin video Bagaimana cara mengobati merupati yang sakit nah ini sakit yang lagi ini diderita si burung merpati ini dia apa ya jenis pilak itu kalau enggak salah masih CRD namanya kalau diungkasih dia ngorok bersin dan apa ya istilahnya sering bersih-bersih dan agak kadang-kadang murung terus kotorannya juga kadang-kadang cair dan warnanya agak bijuan nah di video kali ini saya akan coba memakai treatment ini ya memakai obat-obatan yang biasa dipakai di ayam namanya nah untuk pemberiannya saya pakai setengah dosis sama dengan ayam anakannya jadi saya kasih ini ini sudah rutin saya kasih sudah kalau nggak salah ada yang dua hari dan ada yang tiga hari ya ini dan aku juga yang hari ini baru saya kasih ini caranya gampang saja dikasih seperti ini ya di dalam kan aja buka barunya nanti setelah itu kita kembalikan lagi jangan lupa ya ini ditaruh di kandang disendirikan jangan diumbar dulu karena kalau ditaruh di kandang lebih mudah kita mengobatinya karena kalau kita umbar kadang-kadang pas mau ngobati kita mau nangkap susah jadi lebih bagus di kandangkan saja dulu dikurung dikurung sama burung yang kalau memang ada burung yang sakit yang lain nggak apa-apa dikurung aja sama-sama yang penting jangan diumbar dengan burung-burung yang sehat takutnya nggak bisa menular ke yang lainnya ini ada dua yang satu lagi mau tahu babi nah sedangkan yang ini sudah saya kasih lewat empat hari ini dia masih ngorok tapi masih kedengaran bunyinya ngorok ya tapi dia sudah nggak bersin-bersin sebelumnya dia sering bersin-bersin kayak begitu tapi dia sudah nggak ini nah ini saya kira dia cocok termasuk ini ya karena sudah ada perubahan empat hari saya mungkin akan lanjut sampai lima hari yang penting kalau misalkan dia belum sembuh mungkin saya akan obati lagi bantu dengan obat-obatan yang lain mungkin saya ganti trimazine yang bubuk ya yang dicampur di tempat minum jadi teman-teman kalau misalkan ada burungnya yang merupati yang seperti itu ya nggak usah khawatir diobatin aja dulu yang penting kuncinya burung tersebut masih mau makan harapan untuk sembuh masih besar jadi kecuali kalau burung tersebut sudah nggak mau mau makan ya itu yang biasanya susah sembuh dan mau nggak mau kita harus ngeloloh ya ngasih makanan ke dia makanan yang bagus untuk burung-burung begini ya usahakan jangan dulu dikasih fur biasanya kadang-kadang juga kalau sudah kayak pilih atau ngorok tuh dikasih makan fur kadang-kadang kurang bagus juga mungkin lebih bagus dikasih biji-bijian aja sementara pas sakit kalau saya kasih kacang yang icu jagung-jagung halus juga dan ini menurut saya bagus tapi ya burung tersebut masih ini kok karena dia makannya masih lahap mungkin nanti bisa kita lihat ini juga masih ini fisiknya masih sehat sekali ya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu sudah tampak sekali perubahannya ya ini sudah sering bukur-bukur dan juga makannya sudah mulai lahap nah ini bisa dilihat burung yang tadi saya ubatin ini ya sudah mulai bukur-bukur yang sebelumnya loyo-loyo kayak lesu gitu dia sudah mulai bukur ini kotorannya juga sudah enggak cair kayak kemarin tapi ini masih tetap saya kurung terus saya ubatin sampai dia bener-bener sembuh ya baru saya lepas lagi ini burung yang saya ubatin tadi sudah mulai sehat dibandingkan dengan sebelum saya ubatin ya dia sudah mulai bukur-bukur makanya juga sudah lahap dibandingkan dengan sebelumnya ini masih tetap saya kurung sampai dia bener-bener sehat ya jadi kalau ada yang sakit seperti ini dikurung dulu sampai sehat nanti kalau sudah sehat baru diumbar kembali ini sudah enggak seperti sebelumnya ya tinggal dilanjut pengobatan mudah-mudahan cepat sembuh mungkin begitu saja teman-teman yang bisa saya bagi di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati